Alhamdulillah, suami memang selalu nemenin Dan kita juga bagi simsipan juga Kalau misalnya ngejagain anak Jangan sampai ada tapi Gak Cuman sedihnya mungkin Bukan sedih ya Mungkin lebih kayak nahan sakit karena buka Karena lecet gitu-gitu Cuman kayak Cuman semalem aja ya waktu itu ya Jadi memang hampirnya deglusan Alhamdulillah, suami memang selalu nemenin Dan kita juga bagi simsipan juga Kalau misalnya ngejagain anak Jadi memang ya harus temenin lah Karena kan biar semangat juga Alhamdulillah juga suami support banget Apapun yang ibunya lakukan Bapaknya support Mungkin kalau memang waktu lagi asli Bapaknya semangat Mau aku bantuin apa gitu-gitu Terus kalau misalnya lagi bomo Aku yang bopong gitu Mungkin kan juga kesiap Dan misalnya Lihat wawannya gitu Ya Ganti-ganti Tapi kalau misalnya Aku tidur Seperti ngomongnya kita Tidak ada di luar Gak usah sama-sama Gak bisa Tadi sih Masih tak rasa Jadi orang rendong-gendong Masih Kalau rumah Takut gak bisa Kalau Gendong Bukan Aku kena mungkin Mbak Juhat Kelihatan ya Jadi Memang Agak jawa-jawa gitu Tapi ya memang pentas Jangan belajar Belajar kintang yang baik Jadi Masukkan nge-prank Tapi alhamdulillah Kata dokter juga Di usia dia baru lahir Waktunya termasuk yang kuat banget Jadi memang Dari time-time hari pertama Soalnya juga udah ngangkat Kita juga bersyukur banget Alhamdulillah Walaupun Lahirnya lebih maju 2 milion Tapi kata dokter ini mah Udah kaya baby 1 bulan Kuatnya Katanya gila dari kita Alhamdulillah banyak-banyak Tapi sempur balik Kenapa? Aku pada ikutan panikku Pasti yang lagi lain Orang-orang panik kita Biasa ya Tapi Biwa juga suka gini Dia Aktif banget Alhamdulillah Kadang halanya suka Gini sendiri Gitu-sendiri Gitu-gitu Alhamdulillah banget Malah besok lomba lari Sebenernya Sebenernya Di kiasi Kan kan juga ikutin para dokter Sebenernya Bendok itu gak harus setiap hari Bahkan tidak bisa waktu ini Banyaknya Jadi ini juga Terbiasa dengan Tenggara luar Jadi kan Sebenernya Kalau dari dokter sendiri Bedok itu kan Gunanya hanya untuk menghangatkan saja Jadi memang Susu Disarankan Banget Jadi sebenernya Gak dibedong Dengan senang hati juga Gak apa-apa Kalau enggak Jadi memang Tiap orang juga Tiap orang tua juga memiliki caranya Masing-masingnya Untuk kerapat anaknya Beda-beda juga caranya Cuman dokter menyarankan Tidak apa-apa Gak diodong 24 jam Jadi kita ikutin Jadi juga Ustaz Cep juga udah bilang Mungkin apa kata dokter Karena itu pasti Alat baik Terima kasih